Nah ini intinya Mas Man, intinya ini saudaranya ini bersama Mas Gendut Nah ini intinya pokoknya untuk umbi satu musim misalkan dibongkar, dijual, ini rugi enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang dimanapun Anda berada Nah di kesempatan kali ini saya Kang Tok Kancil selaku petani porang lereng Gunung Pandan Akan menemui salah satu petani porang di area Gunung Pandan Dan beliau ada di sana Nah ini beliau petani muda lereng Gunung Pandan Beliau ini ada teman, teman Kang Tok Mau tanya-tanya, misalkan satu musim porang itu dibongkar, itu rugi atau enggak? Misalkan satu musim tanam dari bibit kata, misalkan dibongkar, dijual umbinya, itu rugi atau enggak? Nah ini maka dari itu Kang Tok akan menuju beliau Beliau yang sedang di sana itu kelihatan sangat jauh itu Mau tanya-tanya, mungkin bisa bermanfaat bagi dulu-dulu ke semuanya Ini mantap sekali, mau tanya ini sangat luar biasa sekali untuk pertumbuhan porangnya Luar biasa ini lor Rokon menurut cari Ini sampai sana-sana bos Nah Luar biasa ini Wow, mantap Mantap-mantap sekali ini Woi Kita tengok-tengok dulu Ini penanaman dari bibit kata ini Wow, nyonakan di sini Masuklah Tidak sampai sana-sana bos Luar biasa sekali Yuk ikuti kang tol Hai ih tuh mantapnya tuh mantap sekali tuh wih ih ih tuh sampai sana-sana bos laran-laran 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 nah laran-laran nah tidak Pak Noi tuh bos buat dulu dulu semuanya kalau di daerah kanto itu yang sangat susah untuk pembasmian nah ini wui wui itu satu minggu sudah menjelar sangat panjang sekali menjelar sangat panjang sekali ya ini dalam satu minggu Nah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah ini kanto bertemu teman-teman kanto ini nah bersama eh Mas Suparman nah ini Mas Suparman dan Mas Mas siran atau Mas gendut nah nih yaitu ada salem kaya anu lagi loh yaitu ada ya kaya aduh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam ini ngumpul eh bersama teman-teman dan kanto mau minta keterangan tentang eh hasilnya nanti ini mau dijual atau maksudnya umbi kalau dijual satu musim misalkan dari umbinya ini rugi atau enggak nah ini mumpung lagi jejakongan atau istirahat nih atau mau tanya-tanya buat sahabat kanto atau teman kanto ini ini rata-rata untuk satu musim untuk umbi-umbi itu rata-rata dapat seberapa mas kalau segini paling 4 on sampai 7 on ada yang satu kilo belum ada kalau yang seperti itu tuh pasti ada ya jadi kalau di daerah sini Pak untuk porang itu kok Pak Pak itu apa tau mas Kangnya loh Kang Kang sama Kang Siran atau Kang di tangan learned Itu akan mengeluarkan seperti kretip-kretip. Seperti kristal. Seperti kristal. Jadi itu masih sedikit sekali. Untuk pabrik pun misalkan satu musim itu ya juga kurang baik. Nah, misalkan umbi bibit kata. Ini yang sudah ditanam seperti ini ya, Mas Man. Nah, ini bersama Mas Man. Untuk umbinya nanti setelah durman atau repah yang dinamakan repah. Kalau orang Jawa kan repah. Ini misalkan dipanen, dibongkar, umbinya terus dijual. Menurut jendengan rugi atau enggak? Ini, Kang Tom mau tanya-tanya mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Omong tani lho, gak isah omong. Ya, ini mungkin bermanfaat lah, Mas Man. Mungkin bisa bermanfaat. Jendengan kan sudah berpengalaman tentang cara penanaman porang ini. Jadi mungkin buat duduk semuanya ini enggak rugi. Gitu lho, Mas Man, tujuannya. Ya, mungkin Mas Man punya pendapat nih. Bersama Mas Siran. Mas Siran kalau si Radoano, kok jawab? Enggak, Mas Siran. Dia, Mas Siran. Nah, menurut Mas Siran ini bongkar porang, Mas Siran. Oke. Kalau saya sih, kalau satu musim enggak dibungkar. Karena? Ya, karena kalau satu musim ini, kalau umbi kan satu musim masih kecil. Terus katanya kan belum seberapa. Kalau dua musim kan lebih banyak. Dari yang satu musim. Dari satu musim. Bahkan umbi yang dibawa itu. Bisa dua kali lipat. Setengah kilo bisa dua kilo. Tiga kali lipat, empat kali lipat. Nah. Itu empat kali lipat. Dari empat kali lipat. Terus perawatan kalau dua musim kan aman. Ekstra. Ekstra mudah. Ekstra mudah. Ekstra mudah kalau dua musim. Kan udah tumbuh semua. Jadinya rumput udah nggak tumbuh. Paling pertama, hujan turun itu disemprot sekali udah. Udah. Karena daun porang ini sudah rapat ya. Ya, rapat. Nah. Perawatannya cukup mudah. Mudah. Dan umbi. Umbi yang dihasilkan itu membesarnya kalau satu musim dengan dua musim itu bisa tiga kali lipat. Dan untuk hasil kata itu bisa meningkat tiga kali lipat juga. Sama. Nah. Ini buat dulu-dulu semuanya yang mungkin beli bibit kata itu kan sudah mahal. Jadi dengan bisa membandingkan gitu. Kalau kita panen dalam satu musim itu sangat rugi. Karena apa? Kata ini banyaknya itu di dua atau tiga musim. Nah. Itu lebih banyak katanya. Kita untung di kata. Dan untung di umbi. Gitu. Dan pabrik pun senang yang besar ya. Ya, senang yang besar karena glukomanya itu sudah banyak. Untuk yang dua musim sama yang tiga musim. Nah, itu. Berarti pabrik juga senang yang. Nah, kalau punya mas-mas ini berapa musim kalau baru diambil? Ya, ada yang empat musim. Ada yang tiga musim. Gitu ya. Kalau mungkin dipanen untuk satu musim dipanen itu ruginya dimana? Itu katanya itu baru berapa, masih kecil-kecil. Belum banyak. Tapi nanti kalau sudah dua musim, tiga musim. Di sini sudah penuh ini. Muter. Muter sudah penuh semua ini. Dan besar-besar. Dan umbi-nya pun. Kalau kita panen satu musim. Ruginya itu kita di pembelian bibit lor. Karena bibit sekarang kan cukup mahal. Jadi kalau kita beli bibit mahal. Terus kita panen satu musim. Ruginya itu kita di... Ini apa yang ada di arah ini untuk? Ini... Apa yang ada di sini? Di perawatan. Nah, aku tahu loh. Harus ngomong perawatan yang banyak banget. Perawatannya... Ekstra satu musim. Satu musim ini ekstra. Ekstra rumit. Itu untuk tahun pertama. Kalau kedua aman. Kalau tahun kedua, ketiga itu sudah aman. Karena apa? Rumput atau perawatanannya itu cukup mudah. Dan kita tinggal menunggu hasil. Umbi dan kataknya itu. Kalau di musim pertama. Contohnya ini. Ini kan baru satu musim. Ini paling nanti kalau kita ambil baru. Lima on sampai tujuh on. Kalau kita pertahankan dua musim. Ini sudah mencapai. Dua kilo sampai tiga kilo. Bahkan bisa lebih. Gitu. Mas Toh. Jadi ini. Mas Man. Misalkan. Jenengan. Untuk video selanjutnya. Untuk mencontohkan yang dua musim. Bisa sanggup ya Mas Man. Ya sanggup. Ada lokasinya dua musim. Sama tiga musim. Nah ini buat dulu-dulu kesempatnya. Mungkin untuk video selanjutnya. Akan membahas yang hasil dari dua musim. Pertumbuhan orang dari dua musim. Ini mantap. Mantap. Numpang desa gak saya omong lor. Ya gak apa-apa. Yang penting jujur Mas Man. Mungkin bisa bermanfaat. Bagi dulur-dulur semuanya. Yang baru mengenal porang intinya. Jadi biar gak gagal paham. Karena dulur-dulur kita itu banyak yang gagal. Dengan tanam. Padahal tanam porang itu cukup mudah ya Mas Man. Sangat mudah sebenarnya. Tinggal bibitnya ya. Iya. Terutama tinggal bibit. Kalau bibitnya itu super. Insya Allah pertumbuhannya pun super gitu loh. Yang dimaksud super itu gimana Mas Man? Yang dimaksud super itu. Yang tua. Benih yang bagus. Yang sudah dorman. Dan sudah tua itu. Itu bibit yang bagus. Nah ini buat dulu-dubuk semuanya. Jadi porang itu gak asal beli bibit. Karena banyak loh Mas Man. Kemarin itu yang nyari bibit yang murah. Tapi justru ditanam gak tumbuh. Kan rugi sendiri kan gitu. Itu sangat merugikan. Kasian. Kasian. Buat yang pemula. Kalau mau cari bibit. Intinya di video-video kantor sudah ada dulu. Kalau nyari ya monggo dimana terserahkan gitu ya Mas Man. Iya. Mau cari bibitnya bagus. Nah ini buat dulur-dulurku semuanya. Ini Kang Toh. Selaku petani porang. Dan bersama Mas Man. Dan Mas Siran. Ini memberi penjelasan. Bahwa untuk porang. Kalau satu musim. Itu misalkan dijual umbinya itu rugi besar. Jadi buat dulur-dulurku semuanya. Untuk petani pemula. Itu mohon. Untuk penanaman porang. Misalkan tanam dari bibit kata itu. Tapi semua itu intinya terserah jendengan. Tapi kalau kita menyarankan. Bahwa untuk satu musim. Misalkan umbi yang dibongkar itu. Misalkan dijual itu rugi. Rugi ya Mas Man. Sangat rugi. Nah ini bukan kok Kang Toh. Sok. Ngelarang. Kalau misalkan mau dijual. Nggak mau. Gue nih Dewi-Dewi. Bibit ya nak tuku-tuku Dewi. Tapi ini. Misalkan. Mau dijual itu sebenarnya rugi. Itu aja intinya gitu. Nah ini mungkin video ini. Sedikit video ini bisa bermanfaat. Mungkin buat dulur-dulurku semuanya. Yang ingin memanen. Yang setelah tanam. Dari bibit kata. Terutama. Nah ini misalkan mau dijual. Atau apa. Nggak mau kok punyaan. Diri sendiri semuanya. Itu kita nggak melarang. Tapi ini cuma istilahnya. Menyarankan. Ya betul lah Mas Man. Itu aja keterangan dari saya. Dan Mas Man. Dan Mas Siran. Ini mungkin bisa bermanfaat. Bagi dulur-dulurku semuanya. Nah ini cukup sekian dulu dari saya. Bersama Mas Man. Mas Siran. Salam kompak. Buat petani dulurku semuanya. Mari kita hijaukan Indonesia ini. Dengan budidaya porang Mas Man. Ya mantap mantap. Nah ini mantap. Salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.